Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Rony, selamat pagi. Bagaimana kondisi arus kendaraan terkini di sana? Rasyid Kota Bandung dan Pores Garut untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di jalur selatan Nagreg apabila terjadi kepadatan. Salah satu antisipasi yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan memperlukan sistem one-way. Saat diberlakukan sistem one-way, arus lalu lintas dari arah barat menuju timur akan ditutup terlebih dahulu di kawasan jalan selatan Nagreg. Dan selain ditutup, arus lalu lintas dialihkan ke Kandung Mora. Dan apabila one-way dilakukan di kawasan Kandung Mora Garut menuju Nagreg, arus lalu lintas dialihkan ke limbangan terlebih dahulu. Ya, tada. Ya, satu lagi Rony, terkait dengan jika one-way diterapkan, apakah sosialisasi yang maksimal sudah dilakukan agar masyarakat bisa beralih ke jalur arteri atau jalur alternatif? Ya, sejauh ini jalur selatan sendiri hanya jalur arteri dan lajurnya cukup sempit, jadi dua lajur. Jadi tidak ada pemindahan atau pengalian arus ke jalur alternatif. Baik, terima kasih kontributor Metro TV Rony Halim untuk informasi Anda.